Assalamualaikum sahabat fisika, kita lanjutkan bahasannya tentang listrik bolak-balik. Jika di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana perilaku resistor dan perilaku induktor di arus bolak-balik, maka di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perilaku kapasitor di arus bolak-balik. Di samping saya sudah ada virtual labnya, coba kita play saja, simulasikan. Dilihat dari fasornya, jika pada induktor pada video sebelumnya tegangannya mendahului arus. Nah di sini, kembalikannya nih, kalau di kapasitor justru arusnya mendahului tegangan, seperti ini. Yang lebih terlihat di fasornya gitu ya, coba lihat perhatian putaran fasornya seperti itu, arusnya duluan, tegangannya belakangan. Dari grafiknya kita bisa melihat bahwa ketika arusnya maksimum, tegangannya masih 0. Ketika arusnya sudah turun, tegangannya masih naik. Ketika arusnya sudah 0, tegangannya masih maksimum dan begitu seterusnya. Ya sehingga arusnya mendahului tegangannya. Oke, kenapa begitu? Bagaimana penjelasan matematiknya? Oke, kita sekarang lihat bahwa arus itu adalah DQDT. Nah sedangkan Q itu adalah C dikalikan V. Dimana C itu adalah kapasitas kapasitor dan V itu adalah tegangan. Karena tegangannya adalah tegangan bulak-balik dan sekali lagi, tegangan bulak-balik itu adalah Vm sin omega T. Jika kita masukkan ke sini, ya maka arusnya adalah C dikalikan Vm sin omega T DT. Nah jika kita turunkan, maka kita akan mendapatkan nilai arus. Arusnya adalah omega C dikalikan Vm dikali cos omega T. Kita lihat bahwa nilai cos sin ini akan sama dengan nilai sin plus 90 derajat. Nah sehingga kesamaan yang ini bisa kita ganti menjadi begini. Dari sini nih, bisa kita lihat nih persamaan yang terakhir nih. Bisa kita lihat bahwa arusnya plus 90 derajat. Itu berarti bahwa betul bahwa arusnya mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Karena tegangan itu sinnya omega T dan arus itu sinnya adalah omega T plus 90 derajat. Nah itu berarti sekali lagi arusnya mendahului tegangan. Nah bagian yang sebelah sini, bagian yang sebelah sini di depan sinnya bisa kita manipulasi menjadi seperti ini. Oke jadi ini adalah nilai arus maksimumnya nih. Kita lihat dari sini bahwa bukankah arus itu adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Nah sedangkan hambatannya adalah ini nih, 1 per omega C. Nah ini semacam hambatan tapi yang ada pada kapasitor. Nah kemudian ini dinamakan dengan reaktansi kapasitif. Kalau di induktor kan di video sebelumnya adalah reaktansi induktif. Itu adalah hambatan semacam hambatan yang ada pada induktor. Nah kalau ini adalah reaktansi kapasitif. Jadi semacam hambatan yang ada di kapasitor. Oke kita latihan. Sebuah kapasitor 8 mikro farad dihubungkan dengan tegangan bulat balik 150 volt dan 60 hertz. Pertanyaannya adalah berapakah reaktansi kapasitif dan berapakah arus efektifnya. Reaktansi kapasitif kita masukkan 1 per omega C. Nah jika dibasukkan mendapatkan angka 332 ohm. Nah dan bagaimana dengan arus efektifnya? Arus efektifnya adalah tegangan dibagi dengan reaktansi kapasitifnya. Tegangannya 150 volt dan reaktansi kapasitifnya adalah 332 ohm. Maka akan menghasilkan 0,452 ampere. Itu dia sahabat fisika. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Saya Agung Firman Syah dari Tonsis Fisika.